Senin 12 Agustus ini di kantor Gubernur Dompak, pemerintah Provinsi Kepri menggelar apel senin dan pelepasan Suhajar Diantoro, mantan sekretaris daerah Provinsi Kepri, menjadi rektor institut pemerintahan dalam negeri IPDN. Dengan diiringi lagu yang dinyanyikan siswa IPDN asal Kepri, pelepasan Suhajar Diantoro dan istrinya diwarnai keharuan. Beberapa pejabat dan istrinya terlihat sedih bahkan menangis termasuk Gubernur H.M. Sani dan istrinya. Dalam acara ini Gubernur H.M. Sani mengaku sangat sedih dan kehilangan Suhajar karena dirinya telah dekat dengan Suhajar sejak tahun 1999 saat menjabat PLT Bupati Karimun. Menurut H.M. Sani, Suhajar orang yang pandai dan memiliki kinerja yang baik. Dalam pelepasan ini terlihat hampir semua pejabat Echelon 2 didampingi istri mengantar keberian Suhajar hingga masuk ke dalam mobilnya. Skandar Galo, STV Tanjung Pinang mengabarkan.